Saya turun di rumah itu masih ini, langsung dari aparat desa itu sudah ada yang datang bahwasannya jangan diturunkan dulu, akhirnya bawa ke keluar, setelah di keluar, saya ditanyain masalah surat, karena emang ini kan, saat ini kan banyak kasus covid itu, takutnya kan ada penyakit yang menular atau apa itu, saya cuma ditanyai surat pengantarannya mana, oh ada yang bawa keluarganya masih UTW Surabat, UTW ke sini, abis itu mobil saya disumprot, sama jenazah-jenazah itu disumprot semua, luar di dalam semua. Kalau untuk penolakan pada dasarnya yang perlu pertama memang dikarisbawahi bahwasannya jenazah ini secara administrasi kependudukan ber-KTP Jawa Tengah, jadi memang yang pertama yang perlu dikarisbawahi seperti itu, kemudian kalau kita melihat ke belakang bahwasannya ibu dari beliau atau dari jenazah itu memang ber-KTP Kalimung, sehingga dari keluarga jenazah, dari keluarga mengendaki untuk dimakamkan jombang, dimakamkan jombang. Secara terpisah ibunya sekarang posisinya berdomisili di Pelandi, desa Pelandi, karena mengontrak di Pelandi, dikarenakan rumah yang di Kalimung karena masih dalam proses rehabilitasi, sehingga rencana awal yang jenazah mau dimandikan atau disediakan di Pelandi, kemudian dari Pamung, Pelandi kita diarahkan ke Kalimung. Nah, oleh Kalimung melalui rukun kematian, kami koordinasi dengan Pamung juga Pelandi, bahwasannya mengharapkan keluarga bisa memfasilitasi untuk disucikan di rumah sakit awal meninggalnya beliau. Nah, Alhamdulillah dari keluarga juga sudah bisa menerima masukan dari Pelandi dan Kalimung. Alhamdulillah ada di malam sekitar jam 11 diberangkatkan oleh keluarganya dan ambulan dari Rumah Sakit Muci Rahayu, Surabaya untuk ditindaklanjuti seperti itu. Disertai dengan kelengkapan surat pemeriksaan kematian, karena awal datang ke sini memang karena tidak ada asumsi seperti apa, mungkin hanya membawa surat pemeriksaan kematian saja. Kalau kami di Kalimungung melalui rukun kematian dan Pamung di sini memang menyediakan liang lahat. Liang lahat sudah kami gali sejak tadi malam, beserta dengan penerangan kalau memang menyediakan untuk makan malam ataupun pagi kita sediakan. Nah, untuk jenazah dibawa ke sini, kami memang menunggu kontak atau menunggu informasi dari keluarga. Memang keluarga mengendaki untuk dibawa ke Rumah Sakit RSUD, kami juga menunggu informasi lebih lanjut dari keluarga. Tapi secara terpisah kami juga sudah dikontak melalui telepon oleh Bapak Dama Jombang dan Pak Asisten 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!